Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang momen berharga pada saat sebelum dan setelah tidur. Saya percaya Anda pasti pernah bermimpi. Ada ruang di alam pikiran bawah sadar yang muncul saat Anda tidur. Entah itu dari alam fisik, entah itu dari alam eterik atau bawah sadar, atau mungkin dari memori-memori yang lebih tinggi lagi. Nah, sesaat sebelum tidur, jadi dari Anda sadar sampai ke alam tidur beneran, ulas, sebelum tanpa mimpi ya, itu ada ruang namanya ruang alpha dan theta. Ini adalah ruang yang sangat sensitif, di mana segala informasi bisa masuk ke alam pikiran bawah sadar, atau segala informasi yang di alam bawah sadar bisa keluar. Dalam bentuk sebuah gambar, memori, atau visualisasi. Nah, begitu juga saat setelah tidur di pagi hari, pada saat Anda menjelang bangun, jadi tidur, bangun pagi, kemudian di antaranya itu adalah zona sangat sensitif, di mana pikiran Anda terbuka. Jadi, gelombang pikiran sad itu berada di gelombang alpha atau theta, begitu pun saat Anda bermimpi sebenarnya, gelombang Anda berada di gelombang theta ya. Nah, jadi pada saat Anda berada di gelombang ini, kalau Anda ada orang berbicara di dekat Anda, itu suara itu bisa masuk ke alam pikiran. Kalau pikiran suara itu positif, Anda akan menjadi positif, kalau negatif jadi negatif. Nah, itulah kenapa pada anak-anak yang tidur dengan orang tua, jika orang tua itu mungkin berdebat dalam hal yang negatif, bisa jadi itu masuk ke alam pikiran bawah sadar si anak. Nah, begitu juga kalau orang tua mendongeng pada saat sebelum tidur, berbicara hal-hal positif, itu bisa masuk ke alam pikiran bawah sadar, nanti nilai yang positif. Nah, bagaimana memanfaatkan momen ini ya? Jadi, saya secara pribadi begitu, kenapa saya share ini, saya melakukannya. Sebelum tidur, saya selalu melakukan relaksasi. Jadi, saya dengan sengaja memasukkan sugesti positif saat sebelum tidur. Nah, Anda bisa simak beberapa audio saya. Jadi, mungkin salah satunya ada di YouTube bagian awal ya, di YouTube channel ini juga. Ada berbagai sugesti yang saya buat untuk saya dengarkan sendiri sebenarnya ya. Jadi, saya mendengarkannya supaya sugesti-suggesti itu masuk ke alam pikiran bawah sadar saya dengan baik begitu. Supaya tidak masuk hal-hal negatif sebelum tidur. Nah, begitu juga saat sebelum bangun ya. Saya tidak langsung bangun, biasanya saya akan merasakan dulu. Dan biasanya tanpa sadar juga ada beberapa pikiran-pikiran yang muncul, berbentuk intuitif, yang membuat saya bisa menyimak kembali apa yang terjadi. Bisa jadi itu yang sudah ataupun yang akan terjadi. Nah, saya sangat menyarankan Anda tidak mengacaukan dua waktu ini dalam hidup Anda. Jadi, misalnya kalau sebelum tidur, jangan membuat Anda melihat hal-hal yang negatif. Apalagi berita, gadget yang mungkin sifatnya negatif. Bermanfaat untuk hidup ya. Tidak sekedar memberikan sesuatu yang barangkali nanti ada berita negatifnya ya. Nah, kebetulan saya menghindari berita politik ya. Karena subscribe yang berbau politik kadang-kadang membuat saya tertarik untuk mendengar dan menyimak. Karena itu sangat menarik ya. Tetapi tidak selalu positif. Nah, jadi manfaatkan dua momen ini. Jangan sampai Anda mengalami sugesti tidak sengaja yang buruk. Ya, bila perlu Anda sengaja membentuk dan mengamati. Jadi, baru bangun, Anda bisa mengamati bentuk pikiran yang muncul. Itu sangat menarik ya. Kadang-kadang antara mimpi dan sadar gitu. Anda pasti pernah mengalami. Anda bisa mengamati itu dengan terus-menerus. Sehingga Anda bisa melihat diri Anda sendiri. Anda bisa men-subscribe channel ini. Supaya Anda bisa menyimak video-video yang mungkin berguna bagi Anda. Ya, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!